Intro Sesaat lagi anda ikuti acara jimat Sajian malam Jumat Menguat tabir-tabir misteri Intro 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 Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Pengalaman mistis setelah menolong korban kecelakaan Intro Sebut saja Namaku Paiti Paiti hendak pulang dari rumah guru ngajinya di wilayah Tuban Sang Kiai saat itu berpesan Hati-hati Dan waspadalah saat perjalanan Paiti hanya mengangguk ta'zim Dia tak menyadari kalimat dari gurunya itu Adalah peringatan bahwa beberapa hari ke depan hidupnya dipenuhi keganjilan Paiti ingat betul kejadian itu Pada hari kamis dini hari sekitar pukul 1 malam Dia melintas di jalan raya Tuban Bujonegoro Mobilnya dihentikan kerumunan warga Rupanya ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan pikap Kurbannya tiga remaja seorang laki-laki dan dua perempuan Dua kurban perempuan dimasukkan ke mobil Paiti Satu orang tak bergerak tapi masih bernapas Ada juga perempuan setengah baya yang ikut naik Rupanya dia adalah ibu salah seorang korban Mungkin rumah korban dekat dengan lokasi kecelakaan Paiti lantas membawa mereka ke rumah sakit terdekat Tak berselang lama korban laka sang laki-laki tiba di rumah sakit Dia dibawa pengemuti mobil lain Paiti sempat dituduh sebagai orang yang menabrak Tapi semua diluruskan orang tua korban yang ikut naik mobilnya Kemudian Paiti pun langsung pulang Dalam perjalanan pulang Bau anjir darah mulai tercium Sesampai di rumahnya di daerah Bujonegoro Paiti langsung membersihkan darah korban Namun percaknya tak kunjung hilang Begitu juga bau amisnya Istri Paiti marah besar Apalagi besoknya Istrinya akan memakai mobil tersebut ke Jogja Meski belum bersih betul Istrinya akhirnya tetap menggunakan mobil itu Dia bersama temannya yang membawa anak Kejanggalan mulai terjadi Temannya mendadak demam Sementara itu anak yang berusia 2,5 tahun tiba-tiba menyeletok Mbak cantik Mbak cantik Setiba di Jogja temannya yang demam akhirnya sembuh Sementara istrinya pergi Paiti tetap berada di rumah Dia lantas mendapat kabar bahwa Satu laki-laki dan satu perempuan meninggal Dalam kecelakaan yang terjadi Di daerah Tuban dini hari kemarin Terima kasih telah menonton! Singkat cerita sang istri pulang dari Jogja Keanian lagi-laki terjadi Saat melaju dari Solo arah tol Surabaya Istrinya kesasar ke arah Ngawi Padahal dia menggunakan GPS Karena bingung Sang istri berkali-kali bertanya ke warga Semua jawaban sama Anehnya Arah yang disampaikan beberapa orang itu Justru menuju makam dan hutan Cuaca pun memburuk Sang teman kembali demam tinggi Setelah berhenti dan berdoa Ternyata ada jalan lurus yang sebelumnya tidak terlihat Mereka pun pulang dengan selamat Besoknya Teman sang istri tak masuk kerja karena masih demam Paiti dan istri pun menyambanginya Paiti melihat wajah teman istrinya penuh darah Padahal kenyataannya tidak Paiti lantas berkonsultasi dengan sang guru Paiti disuruh mendatangi makam korban laka yang pernah dibawanya Tapi Saya tidak tahu di mana tempatnya guru Besoknya sang istri bilang ingin ke Tretes Yang membuat merinding lagi saat menuju arah Tretes Istrinya diam saja Termenung Kemudian bilang ke Paiti Katanya dia berterima kasih Setelah berbicara itu istrinya kembali normal Dan sang istri juga tidak ingat apa yang sudah diucapkannya Sesampainya di Tretes istrinya malah meminta pulang Tak lama berselang Penjual nasi goreng yang keliling daerah rumah Paiti Bertanya kepadanya Ada masalah apa di rumah Sebab dia melihat istri Paiti tiap malam tidur di mobil Tentu saja Paiti bingung Lawang istrinya ada di kamar bersamanya Pada hari Rabu selepas kerja Paiti mendatangi rumah sakit tempatnya Mengantarkan korban saat itu Untuk mencari informasi Namun keterangan yang didapatkan hanya sedikit Dia pun pulang Di jalan dia bertemu gerombolan pemuda Yang dilihatnya saat mengantarkan korban ke rumah sakit Ternyata mereka adalah teman korban Dari mereka Paiti mendapat cerita Cerita satu korban yang meninggal bernama Rasemi yang tinggal di kawasan Tuban Saat kejadian mereka bertiga Habis pesta meras Teman korban tidak mengetahui jelas makam korban perempuan itu Paiti pun paham kenapa istrinya minta ketretes dan kerasukan saat di tengah jalan Lalu kenapa ada perempuan yang menampakkan diri ke penjual nasi goreng Begitu juga teman istrinya yang seakan ketempelan Paiti dan istri pun mengirimkan doa Kepada korban Dia juga mencari lokasi makam korban tapi tidak menemukannya Setelah mengirim doa kejadian aneh berhenti Teman istri saya juga sembuh dan bisa bekerja Itulah cerita singkat tentang pengalaman menolong korban kecelakaan Di wilayah hutan Tuban Salam jimatres Salam satu misteri Au Terima kasih telah menonton